Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Veya terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di Heiser Will Ini biasa, kita kembali lagi ke base ini Dan berhubung mobil di belakang gue ini lagi cukup rame Penjualannya juga menurut dari teman-teman dealer di Honda Penjualannya lagi naik banget Gue sekarang mau ngasih modifikasi pilihan Tips velg dan ban untuk Honda City Hatchback Nah, ya kan? Kalian pasti udah kelayang nih Nah, sekedar untuk pengetahuan aja Honda City Hatchback itu dia hanya memiliki satu varian Yaitu RS aja Jadi dia sudah ditanamkan dengan velg OEM itu Ring 16 Nah, sekarang kita akan ganti Kita lihat ada beberapa pilihan-pilihan yang sesuai untuk City Hatchback ini Langsung aja kita akan cek Ring 16 tanpa teman-teman harus ganti ban Tapi sudah bisa merubah tampilan mobil Nah, ini dia Ring 16-nya Nah, ini dia boy yang tadi seperti gue sampaikan Kalau misalnya kalian baru beli City Hatchback Tapi nggak mau ganti bannya nih Jadi masih sayang kan sama bannya Kalian bisa langsung aja ganti velgnya aja Nah, untuk yang pertama udah kita siapin Ini adalah HSR10 Dia memiliki spek Ring 16 lebarnya 7 dengan offsetnya 40 Untuk bannya sendiri kita pakein standar ban keluar dari OEM-nya nih Yaitu 195-55 Nah, kebetulan kali ini kita pakein Acelera PHIR Nah, untuk HSR10 sendiri ini memiliki model yang menurut gue futuristik Dengan akar-akar Tapi dia juga sudah digilangkapi dengan ripet-ripet Untuk membuat kesan dari velg ini menjadi lebih mewah Nah, kalau untuk fitment-nya sendiri Dia terlihat, dia udah oke sih Dia rata body, nggak keluar, nggak ke dalam Ya, mungkin kalau misalnya gue sih Dengan ukuran segini sih udah enak banget Jadi nggak perlu didorong keluar lagi Udah cukup segini Paling, kalau misalnya teman-teman lihat Wah, bang mobilnya jangkrik banget ya Kucing bisa tidur nih di atas ban gitu kan Ya, kalau saran gue sih Kalian bisa ganti lower kit dari HSR Supaya dia agak lebih rendah lagi Mungkin akan turun sekitar 2 jari Atau kalian bisa pake call over Untuk menunjang Atau kalau misalnya lebih mainstream lagi Bisa pake air sas ya kan Nah, gimana menurut teman-teman Untuk tampilan model HSR10 ini Nah, itulah Jadi, terkadang Memang kalau memilih velg ini Tidaklah semudah yang kita bayangkan gitu kan Karena dengan berbagai macam Berbagai banyak kepala Pasti memiliki selera yang berbeda Tapi jangan kemana-mana dulu Abis ini gue punya satu velg spesial Buat kita semua Yuk, kita langsung lihat Nah, ini dia yang gue bilang Ini salah satu velg keluaran terbaru dari HSR Wheel Ini adalah HSR Zico Salah satu yang spesialnya itu adalah Single PCD Ya, jadi dia cuma memiliki 4 lubang Yaitu 4x100 Yang dimana velg ini Fit in ke dalam mobil-mobil city car Jepang Ya, rata-rata Contohnya kayak Brio Jazz City Terus Agia Aila Sigra Terus Apalagi yang 400 ya Pokoknya banyak banget deh Mobil-mobil dengan pilihan velg 4x100 Pake Vios juga bisa Nah, selain single PCD Modelnya juga Menurut gue Sudah cukup racing Bisa dibilang Apalagi zaman sekarang ini Anak-anak muda sekarang itu Lebih suka modif mobil Dengan aliran yang racing-racing Ya, ini udah cukup banget sih Dipadu dengan Van dari Acelera 651 Sport Kenapa gue pake 651 Sport? Karena Van ini memiliki Tekstur ya Tekstur ya Emang makanan Memiliki Kembangan yang menurut gue Sporty banget ya Nih Bibirnya Eh, bibir Dindingnya rata Ya kan Manis banget gitu loh Ini sih kalo gue Gue tinggal ceperin sedikit Ganti pake call over Atau ganti pake lower kit HSR Turun dia 2 jari Longgar gitu kan Pake BBK Paten banget pasti Pasti keren banget Apalagi ini Temen-temen bisa liat Yang di belakang juga Fitmentnya sendiri Dia sudah rata Masuk Ini soalnya pake spacer Ternyata pake spacer temen-temen Ini pake spacer 8mm It's oke Gak apa-apa Karena spacer juga Sebenernya bisa dibilang Soalnya temen-temen Banyak yang tanya Bang pake spacer tuh aman apa enggak Secara pribadi OBRI selama gue pake Itu pake spacer Ya Dan Alhamdulillah Gak pernah ada masalah Di bagian spacernya Yang penting Pemasangannya tepat aja Sesuai Nah Ini Pilihan kedua Kalo temen-temen Masih sayang sama van Mau ganti velgnya aja Mau ganti tampilan mobilnya aja Bisa pake ini Masuk juga ya Merah kesini ya Hmm Sayang sekali Dia gak ada ring 17 Karena Fitment Velg Untuk di Honda City Kita kali ini Gue pengennya pake ring 17 Yaudah deh Kita langsung liat aja Di ring 17 Ada velg Seperti apa aja Ini dia Nah kalo temen-temen tadi udah liat ring 16 Seperti apa Sekarang gue sudah mempersiapkan Ring 17 Jadi kita naik satu ring Ya otomatis Van nya juga harus ganti Walaupun naik satu ring Tapi Yang pertama Proposional masih enak Van nya juga masih oke Langsung aja Ini yang pertama Ini adalah velg yang kita pasangkan Untuk City Hatchback Kebang kesayangan kita Yang belum ada namanya Nah ini adalah HSR Minas Dengan spesifikasi ring 17 Lebarnya itu 7,5 Dengan offsetnya 40 Nah untuk barn nya sendiri Kita pake Accelera 651 Sport Ukuran 225 45 Ring 17 Kalo dari tampilannya sendiri Velg HSR Minas ini kan Dia memang lebih mengarah ke Gaya sporty Racing gitu kan Nah Ban ASLERA 651 ini Memiliki kembangan Yang bisa membantu Men support Untuk tampilan sporty Jadi lebih makin sporty Nah contohnya seperti ini Nah untuk fitment yang gue pake sendiri Ini biasanya dikenal dengan Sebutan Miti Yaitu Ban sama Bibir velg itu sama dia Tuh rata kayak gini Nah kalo udah ganti kayak gini Bagusnya depannya harus diganti Pake BBK nih Selain tampilannya oke Berfungsi untuk melakukan Pengereman yang lebih oke juga Kita liat bagian belakang Untuk fitment nya udah oke banget ya Maksudnya dia gak keluar body Gak masuk dalam Nah untuk yang belakang sendiri City hatchback ini juga Rada-rada tricky Dia di bagian depan Cuma di bagian atasnya Dia agak-agak menyembung gitu Nah jadi kalo misalnya kita liat Velg ini kalo misalnya Diliat dari atas Itu udah rata body Tapi kalo dari belakang Dia masih agak keluar But it's okay Gue suka yang kayak begini Gue suka tampilan-tampilan semoknya Seperti ini So Ini udah oke banget sih Cuma kalo untuk yang belakang Ini Gue tambahin lagi Spacer 8mm Supaya dia lebih keluar Karena kalo enggak Nanti velg nya Agak masuk ke dalam Jadi gak Gak balance gitu Kurang Kurang apa ya Kalo kata anak jama sekarang Kurang Kurang sore lah ya Oke Kita liat pilihan velg ring 17 selanjutnya Nah untuk pilihan selanjutnya Ini kita disiapin Ini adalah HSR Borgo Yang dimana ini Design original kita juga Nah Untuk velg yang kali ini Memiliki spek yang cukup Menyenangkan Kalo tadi Spek velg nya rata Kalo ini dia Spek velg nya belang Yang dimana Kenapa sih disebut belang Karena Lebar velg depan Sama lebar velg belakang itu Memiliki ukuran yang berbeda Oke Ini HSR Borgo sendiri Memiliki spesifikasi ring 17 Lebar 7,5 Dan belakang 8,5 Dengan offsetnya 40 dan 35 Nah Untuk band nya sendiri Kita pakein Asselera PHIR Dengan ukuran 215-45 Kalo pake band 215 Itu dia agak sedikit narik Kalo ini Balik lagi ke selera Jadi gue gak bisa bilang Bang lebih bagus mana 215 atau 225 Gue gak bisa bilang Ini lebih bagus Itu lebih bagus Karena dua-duanya Memiliki market masing-masing Untuk tampilan velgnya sendiri HSR Borgo ini Memiliki 6 spoke juga Cuman dia ada Repet-repet Dan dia agak sedikit Terlihat celong Ya karena dia agak Kedalam sedikit Fasenya Dan ada bibirnya Dan ada lipsnya Ya ini udah oke banget sih Perpaduan dua warna Antara Krum dan Hitam ya Krum dan black Black krum Black krum Krum black Nah antara dua itulah Pokoknya Udah oke banget Ini juga Kalo dia pakein BBK Juga cakep Nah fitmennya sendiri Dia rata Sama body Sekarang kita liat Bagian belakang Nah bagian belakang sendiri Dia agak terlihat Sedikit menarik Bukan menarik Ya tertarik Ya bukan Tapi Bahannya tuh jadi agak narik Karena dia pake 215-45 Dan velgnya Lebarnya 8,5 Nah untuk Fitmennya sendiri Dia agak keluar ya Ini sih gara-gara Ini ada spacer nih Kayaknya lupa dicopot tadi Sebenernya Walaupun udah tanpa spacer Dia akan sedikit keluar dari body But it's okay Karena masih dalam toleransi Ini pake spacer 8mm aja Keliatannya masih enak kok Tuh masih gak terlalu keluar Masih oke banget dilihat ya Hmm Gimana menurut kalian? Fitmen mana yang kalian suka? Coba aja Jangan lupa Di screenshot Terus kalian bisa DM ke Instagramnya Hsrwil buat tanya-tanya Yuk Sekarang kita liat Fitmen-fitmen velg Untuk Siti Di ring 18 Nah temen-temen Sebelum kita masuk ke ring 18 Nah disini ada satu fenomenal Yang menurut gue Lucu-lucu Gak lucu Lucu-lucu Gak lucu Ya oke-oke Gak oke Oke tapi gak oke Tapi oke Tergantung selera dan kebutuhan Nah Jadi si TS-back ini memiliki Velg standar itu di ring 16 Namun Ada beberapa temen-temen gue Yang udah gue liat Mereka pake si TS-back Dan mereka downgrade velgnya Dari ring 16 Jadi ring 15 Itu ada berbagai Unsur nih Salah satunya adalah Untuk mengejar Misalnya kayak mereka temen-temen Yang mereka pake balap Mereka rata-rata pake ring 15 Gitu kan Supaya performa mobil Velgnya gak terlalu berat Performanya juga lebih Yahut gitu kan Nah langsung aja Gue kasih pilihan Ring 15 Yang ready Untuk temen-temen Pasangkan di seating Sayanglah temen-temen Oke Yang pertama ini adalah HSR Kawai Dengan spesifikasi Ring 15 Lebar 6,5 Dengan OCT 42 Nah untuk modelnya sendiri sih Menurut gue Udah cukup oke ya Dia karena modelnya Palang akar Tapi penuh gitu Jadi lebih Hidup sih Kalau menurut gue ya Dibanding velgnya yang hitam doang Lebih hidup Nah cuman kekurangannya Adalah Jadi Dia Minggi banget nih Nah rata-rata Temen-temen yang pake ring 15 itu Mereka pasti akan Ganti Kaki-kakinya nih Entah mereka pake call over Atau mereka ganti pake lower kit Nah untuk bandnya sendiri Kita pakein Hasil RPHIR Dengan ukuran 195 55 ring 15 Nah Jadi bandnya Gak terlalu berat Supaya bisa Ngedongkrak Performa mesin Jadi lebih Ngacir Katanya Nah Langsung aja kita lihat Pilihan kedua Untuk ring 15 Ada apa lagi Nah untuk selanjutnya Ini udah kita siapin Ini adalah HSR Formula Dengan spesifikasi ring 15 Lebarnya itu 7 dan 8 Jadi ring 15 Dengan lebar yang ekstrim Oke Dengan offset sendiri Dia 25 di depan 30 di belakang Nah ini Jadi keliatan mobil Jadi lebih gambot Coba Gue pengen kasih tebak-tebakan Kira-kira Dengan ban vela Seperti ini Kira-kira bisa jadi Alirannya seperti apa ya Coba temen-temen Lihat baik-baik Mobilnya Bayangkan Dan kira-kira Mobilnya jadi seperti apa Nah Isi sendiri Di kolom komentar Untuk bandnya sendiri Kita pakein Eco Plus Dengan ukuran 195-60 Ya so pasti Dia untuk bantingannya Jadi lebih Empuk Ya Lebih enak Karena bannya tebel banget Nah Selain bannya tebel Juga Eco Plus ini Merupakan ban dari Acelera Yang bisa dibilang Paling awet Karena dia Komponnya lumayan tinggi Jadi gak cepat abis Dan juga Di segala medan Juga masih bisa Ya kan Misalnya lewat genangan air Dia juga sudah ada Pemecah airnya Tuh banyak yang kecil-kecil kayak gininya Jadi lebih safety Lebih aman Nah untuk hasil formula ini Gue lebih suka dengan tampilannya Karena dia ngebuat mobil ini Apalagi bagian belakangnya Ini bener-bener kelihatan Jadi lebih Gitu loh Lebih Kokoh Lebih gemuk Lebih Cabi gitu kan Karena lebarnya 8 Dengan offset 30 Tuh Untuk fitmentnya sendiri Dia sudah rata body Enak banget dilihatnya Gimana menurut temen-temen Ya udah Balik lagi ya Kalau mau turun downgrade ke 15 Itu pasti karena ada alasannya Jadi Ya temen-temen bisa pilih Alasannya apakah untuk racing Atau kedua Kalian temen-temen bisa jadi Pakai ban yang lebih tebal Dibandingkan yang standar Otomatis apa Dengan ban yang lebih tebal Bantingannya jadi lebih enak Seperti itu kurang lebih Nah Terakhir Kita akan kasih lihat City hatchback Pakai ring 18 Tampilannya jadi seperti apa Ini dia Oke boy Ini pilihan terakhir kita Untuk City hatchback Topinya hilang Ya udah Biarin aja Topi boleh hilang Yang penting modifikasi Jangan sampai hilang Nah ini Pilihan terakhir Ini ring 18 Ini udah kita siapin Ini adalah HCR VZ Dengan spesifikasi ring 18 Lebar 8 Dengan offset 45 Untuk bannya sendiri Kita pake Acelera PHI Dengan ukuran 215 40 ring 18 Ya jadi kalo misalnya Mau dibilang Ban Bang Bannya ketipisan gak Kalo pake ring 18 Kalo menurut gua Engga 40 itu masih enak Masih bisa dipake Dalam kota Luar kota pun Bahkan masih bisa Ya cuman memang Harus lebih waspada sih Kalo menggunakan ban Lebih tipis Gitu Nah untuk modelnya sendiri Gue suka Demen Karena dia Modelnya itu Seperti model Two piece Ya disini ada Apa namanya nih Ripet-ripetnya Udah gitu Galak ya Kenapa galak Karena ada Terkesan Apa ya namanya Kaku-kakunya ini ya Apa sih ini istilahnya ya Kaku-kaku gitu tuh Jadi bikin mobil tuh Kesannya lebih galak Cuman Kalo menurut gua Kayaknya gak cocok Kalo dipake Untuk mobil warna merah Tapi kalo kalian pake Mobil warna hitam Warna putih Warna grey-nya Grey-nya City hatchback tuh Ada yang kayak gini Nah itu bisa juga tuh Bagus nih pake velg kayak begini nih Ring 18 Lebar 8 Ya Yang pasti tampilannya udah oke banget Ini masih ada Ya kurang lebih Masih ada 3 jari longgar Ya kalo misalnya Mau dibikin lebih fitment Mau dibikin lebih Turun lagi Masih bisa Ganti lower kit Ganti Apa Coil over Masih masuk Masih keren Nah fitmentnya sendiri Dia rata Gak keluar Gak masuk Begitupun juga yang bagian depan Bagian depannya pun juga Gak terlalu keluar Gak terlalu masuk nih Oke sih sebenernya Coba kita liat Agak dari jauh sedikit Tuh Jadi lebih galak ya Cuman ya balik lagi sih Ini cuma masalah Permainan warna ya Permainan warna mobil Warna mobil dan warna velg Karena sangat penting banget Kalo kita modifikasi itu Bukan hanya sekedar Modelnya saja yang kita liat Tapi warnanya pun Juga bisa menentukan Modifikasinya itu masuk apa enggak Ya gak Ini ada satu velg lagi Pilihan gue terakhir Dan ini juga Baru dateng Masih fresh Yuk langsung kita liat Oke ini dia Ini adalah HSRI S1 Yang dimana ini adalah Velg kolaborasi HSR Wheel Dengan Mas Akbar Rais Nah biasanya kita hanya Mengeluarkan ring-ring kecil Up to sampai ring 17 Kali ini kita sudah Menghadirkan Rai S1 Dengan Ukuran ring 18 Nah jujur aja nih Gue juga speknya sendiri Gue belum tau Belum coba cek Cuman kalo misalnya dari Bayangan gue Ini gue belum baca nih ya Bayangan gue ini Ring 18 Lebarnya 8 Dengan offsetnya 45 Nah untuk ukuran Bahannya sendiri Kita menggunakan 2, 1, 5, 3, 5 Jadi lebih tipis Dibandingkan tadi Jadi kalo temen-temen Mau bikin lebih ceper Ini bisa lebih lagi turun Ini tadi Kau tiga jari longgar ya Ini sekarang Ini masih bisa masuk Empat jari Masih bisa turun lagi Bener-bener dimikin Agak-agak sedikit kandas ya Jadi kalo misalnya Temen-temen mau lebih susah Ya boleh-boleh aja Gak apa-apa Ya Karena balik lagi Modifikasi itu tergantung Selera dan kebutuhan Ya Selama tidak keluar dari normanya It's okay No problem Kalo untuk masalah model sendiri Rai S1 sendiri Gak usah dipertanyakan lagi Nah dengan Warnanya nih Semi matte bronze Ini yang gokil banget nih warnanya Nah ini masih masuk nih warnanya nih Hitam Semi matte bronze Ini masih masuk banget nih Masih oke Masih keren Nah coba kita lihat bagian depan Untuk fitmentnya sendiri Dia rata ya Masuk ke dalam Gak terlalu keluar Gak terlalu ke dalam Oke masih aman Nah untuk Fitmentnya sendiri Yang bagian depannya pun juga dia Hampir Keluar sedikit Dikit banget keluarnya Mungkin sekitar 4 mili ya 4 sampai 8 4 mili lah Paling-paling gede ini 4 mili keluarnya But it's okay Karena keluar-keluar gini juga masih Toleransi sih Menurut gue Masih oke banget Nah ini bukan hanya bisa dipakai di City Tapi bisa dipakai untuk Veloc Untuk mobil mobil Dengan PCD 400 dan 414 Contohnya di Toyota Race Race bisa ya 414 ya Race Kalo gak salah Race 4 deh Lebang 4 Ini juga bisa Ray S1 Ring 18 Nanti coba kita tanya Mas Fitra ya Siapa tau Mas Fitra Mau keracunan velg Kayak gini Untuk racenya kan Oke boy Itu tadi Beberapa Pilihan velg Dan ban Untuk kalian Para pengguna City hatchback Mana yang kalian suka Menurut gue secara pribadi Gue memilih ring 17 Karena balik lagi Gue memiliki konsep Mau velgnya keliatan gede Supaya lebih keliatan Yahud gitu kan Kalo untuk masalah Racing Kita udah ada obri Jadi pake ring 15 195 50 It's okay Nah sekarang Untuk City ini Kita pake ring 17 Dengan lebar Berapa tadi ya 7,5 ya 17,7 Nah kita pake HXR Minas Ya balik lagi Modifikasi itu Tergantung selera Dan kebutuhan Ya kebutuhannya sendiri Itu juga mesti diliat nih Kalian modif mobilnya Genrenya apa Alirannya apa Jangan sampe salah Jangan sampe kalian Oh gue mau bikinnya Elegan Tapi part-part yang dipasang Malah jadi racing Gitu kan Jadi kayak kurang ngebantu gitu Walaupun emang mau kayak gitu Berarti ambilnya harusnya Street racing Jadi Part-part racing Tapi masih bisa Dipake kayak Pasang audio Segala macem It's okay No problem Oke lah boys Segitu dulu video kita Kali ini Thanks for watching Jangan lupa Boleh di share ke teman-teman kalian Para pengguna City hatchback Atau Siapa tau Kalian belum punya mobilnya Tapi mau beli Ya kan Sebelum beli mobilnya Siapa tau Kalian mau Modifin dulu Mau siapin dulu Konsep modifikasinya Boleh juga Gak ada salahnya Gue Aldirai seluruh diri Jangan lupa Ingat velg Ingat Heser 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 Sub indo by broth3rmax